Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam olahraga. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan kuat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Senam ketangkasan adalah senam yang pada prakteknya bisa menggunakan alat dan juga bisa tidak menggunakan alat. Senam sendiri merupakan bentuk latihan fisik yang mempunyai tujuan untuk menambah daya tahan tubuh atau untuk menjaga kebugaran tubuh, koordinasi tubuh, kelenturan dan juga untuk membentuk tubuh agar menjadi bentuk tubuh yang ideal dan memelihara kesehatan tubuh. Senam ketangkasan atau yang disebut dengan senam artistik karena bentuk-bentuk dari senam tersebut mempunyai aturan yang sesuai. Senam ketangkasan tersebut juga dipertandingkan seperti olahraga lainnya. Senam ketangkasan bisa dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode seperti metode palang-tunggal palang sejajar palang bertingkat kuda pelana dan gelang-gelang. Gerakan dari senam ketangkasan yaitu seperti gerakan keharmoni sangerakan keseimbangan rakan kelenturan dan kelues sangerakan keindahan dan juga gerakan kelincahan. Manfaat dari latihan senam ketangkasan adalah 1. Menjaga kebugaran tubuh 2. Mengencangkan otot-otot 3. Tubuh menjadi indah 4. Tentunya tubuh menjadi sehat Senam ketangkasan terdiri dua bagian 1. Gerakan dominan senam ketangkasan 2. Senam ketangkasan dengan menggunakan alat Pada video kali ini kita akan membahas Dua siswa dapat mempraktikkan kombinasi pola gerak dominan senam menggunakan alat seperti melompat menggantung mengayun meniti dan mendarat Pertama, berjalan meniti Berjalan meniti dilakukan dengan menggunakan alat yaitu balok titian atau papan kayu Tujuan latihan ini untuk melatih keseimbangan tubuh Langkah-langkah berjalan meniti sebagai berikut 1. Berdirilah di atas balok titian atau kayu 2. Rentangkan tangan lurus ke samping 3. Berjalan lurus ke depan dengan mata lurus ke depan 4. Berjalanlah hingga ujung balok titian Lakukanlah secara bergantian dengan temanmu Berlari dan melompat Berlari merupakan gerak dasar lokomotor yaitu gerak berpindah tempat atau memindahkan tubuh dari satu titik ke titik lainnya dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian Lompat adalah gerakan berpindah tempat dengan tolakan satu kaki dan mendarat dengan satu atau dua kaki Berikut langkah-langkah berlari dan melompat Awalan melompat dapat dilakukan dengan berlari Cara melakukan teknik awalan yaitu posisikan kaki dengan nyaman, baik posisi sejajar atau bisa dengan salah satu kaki berada di depan Berlarilah dengan pelan dan badan agak condong ke depan Gerakan melompat dapat dilakukan dengan menggunakan satu ataupun dua kaki Untuk melakukan gerakan tolakan gunakanlah kaki terkuat kemudian dilanjutkan dengan gerakan melompat Gerakan terakhir yang dilakukan yaitu mendarat Mendarat disebut juga lending adalah teknik yang dipakai untuk membengkokkan lutut saat jari-jari kaki menyentuh tanah Melompat dan bergantung Latihan bergantung berguna untuk melatih kekuatan dan daya tahan otot-otot lengan dan bahu Ada pun cara melakukannya sebagai berikut Siapkan palang yang kuat Lakukan gerakan meloncat dengan bersamaan Tangan meraih palang dan berpeganglah Angkatlah tubuh perlahan-lahan sampai dagu melewati palang Tubuh tetap lurus Lakukan secara berulang-ulang selama 10-30 detik Meloncat dan mengayun Gerakan mengayun dilakukan dengan cara menggantung pada tiang yang kokoh Gerakan mengayun bermanfaat untuk melatih kekuatan dan kelenturan otot Gerakan ini sama dengan gerakan menggantung hanya saja setelah tangan berpegangan pada tiang Maka kaki diayunkan ke depan dan ke belakang Lakukanlah secara berulang-ulang dan tetap dalam pengawasan dari orang dewasa Demikianlah penjelasan materi kali ini tentang senam ketangkasan Semoga bermanfaat dan selamat belajar di rumah masing-masing Ingatlah sebelum mempraktikan lakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadinya cedera Silahkan ditonton video-video pembelajaran lainnya Jangan lupa like, komentar dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi Agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya Terima kasih dan salam olahraga